Nah pada kesempatan ini sehubungan adanya kesimpang siuran berita tentang apa yang baru-baru saja terjadi yaitu di tempat tinggal kami, kami sekeluarga merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal agar tidak lagi terjadi kesimpang siuran, agar pabrik mendapatkan informasi yang benar bukan informasi-informasi dusta, palsu yang penuh fitnah Nah perlu kita sampaikan yang pertama adalah bahwa ya memang ada satu pihak entah seseorang atau mungkin lebih dari satu orang telah menempelkan telah menempelkan dengan double step yaitu suatu poster yang terbuat dari plastik di dinding rumah saya atau tempat tinggal saya, tempat tinggal kami semua bagian sebelah luar, itu di wilayah belakang rumah Nah sehingga rumah terdiaman kami didatangi oleh aparat keamanan Saudi Arabia mereka datang dengan santun, dengan sopan kemudian meminta saya selaku penghuni rumah untuk menemui mereka di lapangan parkir di belakang rumah saya maka saya segera menemui mereka pada saat saya keluar dari rumah poster yang saya sebutkan tadi itu sudah tidak ada, sudah dicabut oleh aparat keamanan Saudi jadi saya tidak pernah lihat poster yang dipasang tersebut nah kemudian dalam pertemuan saya bersama para aparat Saudi tadi mereka meminta kesediaan saya untuk ikut ke kantor polisi dalam rangka untuk dimintai keterangan nah karena itu saya tidak ingin menjadi perhatian tetangga atau perhatian orang adanya aparat keamanan yang datang saya setuju dan saya berangkat yaitu bersama mereka jadi tidak betul kalau ada berita saya ditangkap, saya ditahan, rumah saya disergap, kemudian digeledah itu semua bohong jadi tidak ada pengeledahan, tidak ada penyergawan yang ada mereka datang, mereka turunkan poster mereka minta saya menemui mereka dan mereka minta kesediaan saya untuk memberi keterangan di kantor kepolisian pada saat dimintai keterangan di kantor kepolisian ada tiga pertanyaan utama yang diberikan kepada saya pertama, apakah saya yang menempelkan poster tersebut? maka dengan tegas dan singkat saya katakan bukan kemudian yang kedua pertanyaannya apakah saya tahu siapa orang atau pihak yang menempelkan poster tersebut? maka saya jawab juga dengan singkat dan tegas saya tidak tahu nah kemudian pertanyaan yang ketiga pertanyaannya adalah apakah saya ada menduga atau mencurigai ada pihak-pihak tertentu yang ingin mencelakai saya sehingga menempatkan poster tersebut agar saya bermasalah dengan pihak keamanan di Saudi nah di bagian ketiga ini saya bercerita cukup panjang saya ceritakan tentang posisi saya tentang apa yang saya hadapi selama ini tentang adanya berbagai macam upaya-upaya jahat yang dilakukan oleh sementara pihak untuk mencelakakan kami sekeluarga nah kemudian pihak kepolisian Saudi Arabia menggali informasi lebih banyak berkaitan dengan pertanyaan yang nomor tiga tersebut nah sehingga pemeriksaan atau upaya meminta keterangan tadi berlangsung hingga tengah malam nah karena sudah lewat tengah malam pihak kepolisian minta saya istirahat dan untuk menginap saja di sana karena ada beberapa bagian yang harus dilapikan terkait daripada administrasi di kantor polisi saya setuju saya menginap di sana keesokan harinya kemudian dilanjutkan yaitu satu dua pertanyaan selesai itu kemudian mereka rapikan administrasinya nah pada saat saya menunggu proses daripada keadministrasian karena kepolisian menyatakan saya sebagai korban jadi saya bukan sebagai pelaku kejahatan saya sebagai korban bahkan polisi memahami betul ada pihak-pihak yang sampai saat ini masih dicari ingin memfitnah saya terkait dengan organisasi ISIS terkait dengan tindak terorisme dan lain sebagainya untuk membuat saya menjadi bermasalah di Saudi Arabia tapi Alhamdulillah pihak keamanan Saudi Arabia ini mereka cukup cermat cukup liti cukup cerdas cukup santun dan kooperatif dan mereka cukup jeli di dalam menggali daripada keterangan-keterangan tersebut sehingga mereka memutuskan saya ini sebagai korban dan saya dipersilahkan untuk kembali nah pada saat saya ingin kembali tentu harus ada administrasi yang diselesaikan dulu tanda tangan kemudian cap jempol identitas dan lain sebagainya saat itu kafir saya datang didampingi oleh utusan dari Pak Konjen yaitu kepala daripada konsulat general Republik Indonesia di Jidda jadi ada seorang utusan yang diutus oleh Pak Konjen datang untuk pendampingan ke konsuleran tapi memang saat itu masalah sudah selesai saya hanya tinggal pulang nah kemudian saya pulang utusan dari Konjen pun ikut bersama saya ke rumah saya sehingga saya bisa bercerita apa-apa yang saya dimintai keterangan dan saya berikan keterangan tersebut kepada pihak konsulat singkat cerita besoknya saya kembali dipanggil oleh pihak kepolisian semula saya berpikir panggilan ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tambahan ada pemeriksaan lanjutan saya kembali yaitu besok siangnya ke kantor kepolisian dan didampingi oleh utusan dari KJRI dari Konsulat General Republik Indonesia jadi ada pendampingan ke konsuleran begitu sampai di sana ternyata saya tidak ada pemeriksaan lanjutan kasus saya sudah selesai karena saya hanya sebagai korban tapi pihak kepolisian Saudi meminta kepada kesediaan saya untuk melaporkan kejadian karena ada hal yang membuat mereka tersinggung dimana ada seseorang yang meletakkan poster di tembok rumah saya kemudian memfotonya kemudian setelah itu mereka diduga bersembunyi di salah satu gedung di sekitar gedung-gedung yang ada di sekitar tempat tinggal kami kemudian pada saya saya ini berdialog dengan pihak kepolisian mereka mengambil gambar dengan kamera jarak jauh dan sangat fokus sekali kemudian foto tersebut disebarkan di Indonesia disiarkan di berbagai televisi ini membuat kepolisian Saudi Arabia sangat marah mereka tersinggung dan mereka kecewa karena sebetulnya menurut mereka apa yang mereka lakukan terhadap saya hanya rutinitas biasa ada poster dipasang di sebuah rumah kemudian dia panggil penghuni rumah ditanya itu merupakan rutinitas standar yang biasa dilakukan oleh kepolisian Saudi Arabia karena poster apapun saya berikan kata-kata di sini poster apapun tidak boleh dipasang di rumah-rumah tinggal di Saudi Arabia itu peraturan negara bukan hanya itu andai kata saya cinta bendera merah putih kemudian bendera merah putih setempel di tembok rumah saya rumah pribadi itu tidak boleh bendera merah putih itu hanya boleh dikibarkan di KBRI di KJRI atau di kantor-kantor khusus memang milik pemerintah Indonesia kalau di rumah-rumah tinggal di perkampungan itu tidak boleh nah jadi itu memang peraturan jadi pemeriksaan saya dimintai keterangan itu rutinitas biasa nah yang membuat pemerintah Saudi atau kepolisian aparat keamanan Saudi Arabia ini marah, kecewa karena ada penyebaruasan foto secara masif di negara kita Indonesia yaitu dimana ada seorang perwira dari kepolisian sedang menanyai saya di tengah jalan dan itu menjadi viral saya setuju saya sepakat saya buat laporan dan mereka senang kita bekerja sama dengan baik kemudian dari laporan yang kita buat maka pihak aparat keamanan Saudi akan mengejar mereka yaitu mereka melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap penghuni rumah tanpa izin penghuni rumah membuat poster membuat masalah kemudian yang kedua mereka juga dituntut undang-undang ITE yang ada di Saudi Arabia dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda 2 juta real itu setara dengan 8 miliar rupiah tidak sampai disitu bahkan ini bisa dikenakan dengan undang-undang spionasi karena kalau terbukti mereka nanti tertangkap melakukan gerakan intelijen asing di dalam wilayah hukum negara Saudi Arabia mereka bisa dikenakan hukuman pancung jadi ini tidak main-main nah karena itu saya sepakat saya setuju kita bekerja sama kita kejar mereka nah jadi laporan sudah dibuat dan pihak kepolisian Saudi juga sudah olah TKP untuk menentukan sudut dari gedung mana mereka akan melakukan penggeledahan akan melakukan pencarian kita doakan saja semoga pelakunya akan tertangkap nah karena itu kepada semua pihak saya ingatkan jangan bermain-main untuk melakukan suatu gerakan intelijen di negara lain karena itu satu pelanggaran yang sangat serius dan hukumannya juga sangat-sangat serius nah sementara itu saya juga diminta untuk membuat daftar orang-orang yang saya kenal yang saya tahu yang saya curigai melakukan gerakan memata-matai segala kegiatan saya selama di Saudi Arabia ini saya sedang membuat yaitu daftar tersebut dan saya tahu betul siapa-siapa yang bermain baik yang datang dari Indonesia ataupun warga negara Indonesia yang mukim yaitu di negara Arab Saudi ini yang direkrut oleh pihak tertentu untuk melakukan gerakan memata-matai nah jadi daftar ini sedang kita buat dan sedang kita pertimbangkan untuk sedang kita pertimbangkan mana nama yang akan kita serahkan mana nama yang sementara untuk tidak kita serahkan dulu tapi saya ingatkan kepada semua pihak jangan coba-coba anda bermain api maka anda akan terbakar sendiri terima kasih atas dukungan anda